wala terusnya aja kisah watun terus-terusnya aja saya ternyata walahum adabun adim jangan adim munman min pasti dim tuwakof ayo kita nakhukan khutama awas sekali lagi huruf atau itu mesti menyimpan amil seperti yang diikuti contoh bakar atau kepada siapa Z kalau ini fa'il dibaca roh fa'il juga roh fa'dun bakrunda siapa yang merofakan jahitun jahat otomatis yang merofakan bakar adalah jahat yang tersimpan disini seakan-akan itu itu atau mesti jadi seakan-akan kalau diucapkan siapa yang datang sudah datang siapa Z dan sudah datang siapa bak ngapain kasih datang-datang terus itu bahasa balagunya namanya itu terlalu panjang apa hasilnya dibuang dia itu namanya ijaz dipersingkat jadi jahat yang kedua dibu itulah hukumnya atau saya ulangi menyimpan sesuatu yang mengamalkan yang mengamalkan jahatun siapa berarti menyimpan lafal tuba sekarang ini bukan roh fa'il nasob sekarang roh itu melihat siapa saya hawa saya melihat pada siapa Zaidan wa bakron bakron atau kemana siapa yang menasobkan bukan roh-roh itu ini juga menyimpan lafal roh itu bukan itu loh kaedahnya coba di terjemah saya melihat pada Zaid dan saya juga melihat pada bakar saya melihat dibuang saya saya melihat pada Zaid dan bakar pakai ini dah itulah atok mesti menyimpan sesuatu yang di depannya amil namanya dah sekarang saya praktekkan coba andai kata jendengkan satu ini jangan-jangan-jangan bayangan Bu ini orang-orang pintar semua jendengkan satu minggu praktek Quran praktek khuatu itu kayak apa aja dengan itu harus pulang jadi kaya gitu loh sekarang ini itu aja nakulnya itu aja enggak usah pusing coba ayo kita lakukan di Al-Quran ini bersama-sama khutama berarti fi'il punya fa'il fa'ilnya dibaca rohfa' fa'il rohfa' Allah ishimuf rata rohfa'nya ala madjadum ala khuruf jir ini dibaca jir jir, sebenarnya ini jama' taksir gak apa-apa was jama' karena jama' taksir sama ishimuf rata sama habis ini saya nanti membahas jama' taksir rohfa' nyandumah nasab nyafatka jirnya kasroh jama' taksir rohfa' nyandumah nasab nyafatka jirnya kasroh persis ini dibaca jir kasroh jirnya berarti mengapa gak ditanduin pin karena mundof dari mana tahu mundof kulub adalah nah hum itu domir, domir adalah mana ketemu ma mundof sudah selesai wa'ala sam'ihim wa'u khuruf atof, atof kemana dia? mana? wa'atof ke ala kulubim berarti siapa yang menjadikan ala kulubim terjadinya ala kulubim siapa? maka khutamallahu, seakan-akan ini menyimpan lafal khutamallahu paham gak ini? baca ku'ah itu aja tuh jadi diterjemah wa'ala sam'ihim, selesai dulu ayo diterjemah khutamallahu menutup siapa Allah? ala kulubim pada hatinya orang musyrik wa'ala sam'ihim dan Allah menutup pada pendengarannya udah paham nih? sekarang, sudah? sebelum main, wawu itu ada dua ada wawu titik dan wawuddan udah? wawu titik dan wawuddan kalau wawuddan, kalau wawu titik itu nanti setelahnya mesti berubah jumlah apa jumlah? muktadak hobar atau fi'ilfa'il mesti kalau sendirian gak mungkin kalau sendirian itu namanya dan saya ulangi wawu ada dua wawu titik dan wawuddan wawuddan itu mesti setelahnya harus jumlah wawuddan harus satu satu kalimah gak berubah jumlah tapi kalau wawu titik mesti berubah jum apa jumlah kemarin? muktadak hobar dengan istilah ismiyah fi'ilfa'il istilahnya fi'iliyah harus coba ini kembali semula wawu disini wawu apa? ayo tak wawu ayo harus jawab wawu atof kalau wawu atof menyiman apa? khutamallahu tak tulis khutamallahu antikata khutamallahu Allah menutup hatinya Allah menutup pendengarannya Allah menutup terus gisawah jadi apa ini? jadi kan pusing makanya bentar kita buka di Al-Qur'annya khutamallahu 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 ini adrikasih sotlam aduh yang ini ada gak sotlam? gak ada yang sotlamnya apa-apa? ini ada wawu ini sotlam artinya adalah ini bukan wawudan sotlam ini yang memisah jadi ini adalah sudah kalimah lain jadi ini kalau ini sudah masalah lain wawu titik ini wawu titik ini juga wawu titik kalau bukan wawudan lagi artinya kalau berarti khutamallahu 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 semua itu gendeng sekali itu itu gak alih naku pasti gak alih naku jadi sotlam itu ada tidak ada pada waktu rasulullah itu ada namanya sotlam tidak ada sotlam itu sotlam itu gara-gara ada naku pada waktu itu orang paham semua tanpa naku rasulullah sudah paham nah kita dikasih kemudahan saya ulangi makanya berhentinya disini boleh karena jamur nah berarti sama wawud disini jelas wawud titik karena banyak kalimat bukan satu oh kalau wawud titik jadi apa ini coba kalau wawud titik jadi apa ini apa jawabannya sama wawud itu apa kurus berarti khutamallahu adab menjadi wawud itu keadaan walahum dan itu untuk orang-orang munafek adab atau adab mengapa adab karena sifat dari mana tahu sifat terima kasih masih ingat alhamdulillah kalau lupa ya yang wawud aqbar ini kan adimun fa'ilun kan wawud adim itu wakuf jadi coba jaringan bayangkan nas itu penting nggak sangat penting nggak main-main di alquran buahnya walahu muadabun adimun ketemunan sifat paham ini sudah bu jenengah jangan mendengarkan bunda apa-apa bu, yang penting berkah ini kelas berat ini sudah sudah saya masukkan ke inti inti sudah di atas ini 4 tahun jubah bismillahirrahmanirrahim saya kadang-kadang karena saya seorang mohon maaf ada orang mengatakan gak mungkin baca kitab hanya 6 jam atau 1 minggu alasannya bukan apa alasannya itu orang jawa kuno itu ada yang namanya utawi, enggalem, kelawan paham gak itu? orang Sumatera gak paham jenis orang 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 banjar paham gak? utawi, iku paham gak? sama sekali gak ada padahal ini mohon maaf saya tapi kadang-kadang kalau sudah kelas berat harus tahu contoh saya nulis Zaidun Vidari ini saya jadi pas berat sudah Zaidun jadi muntada isim awal kata muntada dibaca roh pak gak mungkin mudah karena ma khobarinah dimana? Vidari kalau orang jawa kelas-kelas jawa ini dan kitab-kitab kuno dan juga orang arab orang arab sama kalau maknanya ini orang jawa Zaidun utawi Zaid hekuh vidari ik apa bukan langsung yang dalam apalagi pernah dengar gak? iku tetap ada gitu kalau maknanya itu iku tetap iku tetap bahasa arabnya mustakirun awas iku tetap kalau orang jawa maknanya iku tetap saya ulangi bukanlah jawa itu benar-benar Zaidun utawi Zaid hekuh vidari iku tetap yang dalam omah kalau diterjemah mengapa ada tetap ini yang penting untuk anda tapi gak mungkin masa bahasa indonesianya Zaidun vidari Zaid itu di dalam itu tetap gak mungkin gak perlulah ini untuk bahasa indonesia tidak perlu tapi jangan-jangan jaringan nanti kalau ke jawa ketemu kiai yang penting bisa menjawab gitu loh paham gak ini saya demi jaringan kalau ke jawa bisa menjawab kasian kalau jaringan sudah terkenal kiai disini terus ke jawa gak bisa kan kacau gitu loh inilah yang saya terangkan ini punjilinnya jangan mendengar bu ya kiri kiri saja harus mengapa kok ada tetap bahasa Arabnya apa mustakirun atau sabitun sama sabitun artinya juga tetap mustakirun artinya juga tetap pertanyaannya mengapa dikasih sabitun mustakirun jawab awas menyimpan lafal mustakirun atau sabitun itu adalah tujuannya adalah Allah wakbar bu jaringan lihat saya minum bu saya minum ya saya tak minum ini saya tak minum bu lihat saya bismillahirrahmanirrahim hati ibu bertanya enggak Pak Fakrutin guru kok minum dengan berdiri ada gitu enggak terima kasih itu sengaja ilmu sebenarnya ini ya kan canggih berarti kan canggih padahal saya sengaja tadi itu kalau ada pertanyaan berarti jaringan subhanallah akhlannya tinggi kalau enggak ada enggak kalau ada anaknya saya jawab mengapa saya berdiri gitu enggak bisa walhasil adalah orang berdiri boleh asal darurat artinya enggak ada tempat duduk enggak ada itu boleh karena Rasulullah pernah pada waktu perang itu juga berdiri tapi semakanya saya dina yang tahu siapa saya dina demi Allah saya tahu sendiri Rasulullah benar berdiri tapi kalau hanya satu kali jangan jadikan hukum itu loh jangan tadi saya berdiri hanya ingin jaringan biar tahu gitu aja tidak paham ya jangan tapi bagus kalau enggak ada hati malah saya malah bertanya gitu loh terima kasih ibu kembali semula ini ibu-ibu gak penting mengapa kitab-kitab kok ada tetap bahasa artinya mustakurun atau mustakurun jawab menyimpan sabitun atau mustakurun itu adalah untuk menutupi pelanggaran hukum ini pegang dulu ini kaedah kaedah sangat kaedah jadi tujuannya ada tetap mustakurun sabitun adalah untuk menutupi pelanggaran apa pelanggarannya jawab saya keputasi bilang apa sih namanya khobar khobar adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah isim kalau tanpa menyimpan sabit untuk mustakurun ada terjadi khobar berdepan pada khur huruf itu mustakurun paham gak ini kalau gak paham ya Allah gak diteruskan kalau ini sudah selesai ulangi 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 coba saya ulangi mengapa kalau ada huruf berdepan pada khobar 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 harus sebelum khobar antara khobar khobar dan khobar harus menyimpan lapal mustakurun atau sabitun mengapa menutupi pelanggaran hukum apa hukum sebenarnya yang dilanggar yaitu khobar adalah isim yang dibaca rofa itu nanti kalau tidak ada simpanan sabitun akan terjadi khobar berdepan pada khur itu melanggar itu melanggar maksudnya ini sudah nubut di atas 5 tahun betul-betul di atas 5 tahun maksudnya gak percaya yang mau 2 5 tahun nanti pulang tanyakan tambah lagi nah inti-intinya ada ini sudah kelas-kelas alasan-alasan jam berapa ustad asar jam berapa asar jam sebentar lagi gak apa-apa nanti semoga Allah seberkasihan nih biar jadi betul ini ustad semoga Allah mempertemukan lagi nanti kapan sudah saya ada punya saya jadi in inna'ana desain sebagainya dunai yang tersimpan ini karena yang bermana mawujudkan itu ada semua artinya jeringan gak usah berlejar alfiah saya yang merangkum gitu loh aslinya pusing saya gitu loh bismillahirrahmanirrahim saya tulis ini saya tulisan ini persis saya gak mengiru di dalam kitab paklimul mutalim sudah saya ulangi kana dan saudaranya beramal seperti punya apa isim dan sebenarnya bukan kana sak munduriknya munduriknya apa kana yakunu punya amal seperti isim dan kobat sama jadi kana yakunu punya amal yang sama yang yang Terima kasih.